musik 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 oke, kita mau ngambil apa namanya komponen kita beli seperti biasa di Jogja robotika untuk ngebantuin isi yang ada di Jogja jadi sambil berangkat ke kampus aku mampir kemarin 20 st, kita ambil ya nanti, tau pienu mbak ngambil eko arianto eko arianto pesanan mikrocontroller sama sensor oke kita udah di kampus ini ada ruangan kosong banyak kita mau pakai sini aja aku mau pakai yang sini aja karena di sini nanti deket dengan pintu jadi kalau cleaning gampang gitu ya karena nanti aku mau lubang-lubangin boxnya itu di sini jadi kalau cleaning kita tinggal buang ke sana ke tempat sampah sana ini namanya nanti agen kemarin kalau nggak salah putusnya ini ada notanya itu itu notanya tak kasih ke gandana yang minta bantu di bikinnya jadi kita ini niatnya fokus bantu ya enggak jualannya itu baru semua ya ini mikronya baru itu masih pastikan mikronya baru ini LCD sama ITC nya baru terus ini kabel datanya baru wuhh boxnya gede banget ternyata ini boxnya aku beliin yang jenis berbeda ini lebih mahal dari yang biasanya tak pakai ini Rp40.000 satunya tapi ini kok gede banget ya ternyata kemarin aku tak kira ini lagi mirip kayak kemarin tapi malah leluasa nanti kita naruh ke dalam kenapa aku pilih box ini karena ini ada nih kalau temen-temen lihat di sini ada lubang dua ya kan ini juga ada lubang dua disini ini masih baru juga ya kita lihat ya jadi nanti kalau temen-temen mau pasang ini sensor sewinya di tembok atau di apa ini tinggal dibaut aja jadi nggak gampang lepas ya soalnya yang kasus di kampus kita cuma dilakban dan itu sering lepas jadi pusing gitu kalau lepas-lepas dulu kita masang-masang lagi nanti kita baut dia nggak akan lepas ya ini juga lumayan kuat nanti kita sentuhnya kita taruh sini yang tengah sini nanti kita taruh sini jadi baru semua ini baru lalu nih kabelnya kita juga pakai kabel standar yang nggak pakai kabel yang kita beli yang murah kita pakai kabel jumper yang bagus tuh jadi nanti temen-temen yang mau ubah-ubah lagi rangkaian di dalam boleh silahkan karena ini gampang kita nggak permanen ini rangkaian di dalamnya jadi kalian bisa rubah-rubah sendiri kalau kalian mau seperti biasa ini saya nggak di endorse ya cuman karena saya gampang aja belanja di Jogja Robotika misalnya saya kalau sambil berangkat kerja bisa mampir ke toko itu ini selalu dikasih stiker sama dia terus seperti biasa ini juga dapat gantungan kunci nanti kalau gunner yang minta bantu dibikinin sensor ini mau kita kasih sekalian nanti di apa namanya gantungan kuncinya cerita bonus terus yang ini itu ini buzzer ya atas buzzer aktif ya buzzer aktifnya aku beliin yang bagusan jadi Rp10.000 satunya yang ini yang bawahnya ini sensor ultrasonic nya kita pakai HC HCSR SRHC berapa lupa saya kayaknya ini Rp10.000 atau Rp20.000 saya lupa ini harganya berapa Rp30.000 atau Rp20.000 saya lupa nanti cek aja di apa namanya cek di notanya tuh nih bahannya harus siap semua ini sekarang udah habis ya pastinya ya habis udah nggak ada kita tuang seperti biasa kita pakai rotary tool saya sebenarnya punya di rumah yang merek tapi belum saya buka ini kemarin sebenarnya mau ngerjain di rumah tapi karena Jogja Robotika minggu libur dan ordernya baru bisa saya ambil hari ini Senin jadi terpaksa harus ngerjain di sini karena nanti saya ada kuliah siang jadi yaudah kita pinjem punya kampus ya yang rotary set ini terus alatnya paling ini sama ini sama openg ya kan saya ngerjain yang box nya nanti yang program sama apa namanya elektriknya dikerjain sama yang punya channel Sinau bareng microcontroller jangan lupa ini bro ini penting ini untuk melindungi mata kalian ini tak semprot pakai disinfektan eh sorry alkohol atau disinfektan ini alkohol kayaknya alkohol 80% kalian bersihin sekalian biar bersih dari kuman udah lumayan cernih ya terus ini yang paling penting ini adalah sensor suhunya infrared ya ini GY906 nya itu yang ini ini masih baru juga ya masih baru ya masih baru ini harganya rata-rata harga 200 ribu untuk sekarang saat ini kalau temen-temen beruntung kamu bisa dapat harga 100 ribuan mungkin 150 tapi ini aku beli masih 200 ribuan sekarang gak tau ya masih turun atau malah naik gitu tapi agak susah ini nyarinya sensor yang ini GY906 bukan tak mungkin jadi bukan tak mungkin jadi ini 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 selamat menikmati dia kena covid kali guys nanti kalau misalkan kurang pas programnya teman-teman bisa ganti sendiri nanti kita kasih apa namanya pdf nya apa namanya source code nya kita kasih pdf nya nanti siapa tau mau belajar sekalian buat teman-teman yang pengen tau programnya langsung kunjungi channelnya sama sindro di Sinau bareng microcontroller subscribe kalau bisa sampai 1000 subscriber biar dia semangat bikin konten microcontroller oke teman-teman jadi ini tak coba ya nanti waktu nyoba kalau waktu bunyi date itu jangan langsung dijauhkan ya jadi kepanamu jangan langsung jauh misalkan nanti ini sengaja box nya tak sorry box nya sengaja tak beliin yang bisa dipasang di tembok nanti kalau teman-teman mau nyoba dan misalkan gandana gandana apa gandana kalau nyoba di rumah nanti gini kalau udah date itu jangan langsung pindah kepalanya ya misalkan di tembok pindah gini nah itu jangan langsung pindah karena dia date itu baru mulai baca ya kasih waktu beberapa detik karena dia butuh waktu baru di giniin baru ketahuan kalau langsung dipindah nanti pengukurannya gak akurat nanti ya jadi patit itu tahan dulu kepalanya nah ini 36,6 suhu saya jadi ini tadi mau kita bandingin sama termogan tapi termogannya belum dibalikin ternyata ya dari dulu dibawa dipinjam di rumah sakit jadi ini kita gak bisa gak ada patokan lain tapi ini mirip-mirip lah ya pasti ada perbedaan ya sesuai dengan deskripsi ini box screening jadi teman-teman jangan pake ini untuk justifikasi kalian harus tetap bandingin dengan termo yang beneran ya nah akhirnya barang siap dikirim nanti kayaknya mau COD gun dunnernya ini juga notanya juga udah tuh habisnya sekitar eh bukan sekitar ya habisnya 665 ribu oke teman-teman jadi itu tadi proses ini tetap bikin apa namanya sensor suhu untuk membantu mas dunnernya yang menghubungi saya melalui facebook saya dan ini barangnya itu tadi nanti akan belum tau sebelum saya kabarin orangnya atau mau COD atau mau dikirim lewat gojek jadi buat teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan tidak perlu sungkan kalian bisa langsung hubungi medsos saya di bawah dan jangan lupa check juga video saya yang lain mungkin kalian juga punya minat yang sama dengan video-video saya yang lain sampai ketemu di next video dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati